Hai ketemu lagi dengan Idol Tikri disini dan hari ini aku ditemani sama Radya Diyamta Hari ini aku dapat DM dari teman-teman BFB semuanya Mereka minta kita berdua untuk membahas masalah Onyo yang terbaru Masalah curhatannya Onyo di channelnya Ibu Buati Dan teman-teman sangat pengen aku sama Raga mereaksikan ini Ataupun sedikit berkomentar tentang video klarifikasi Onyo ini Dan mungkin setelah habis klarifikasi Onyo ini kita akan sambung sama podcastnya Antara ayah Ruben sama ayah Onyo Jadi sekarang kita membahas curhatan Onyo dulu di channelnya Ibu Ati Disini aku melihat di channel Ibu Ati wawancara sama Onyo Aku ternyata salut banget sama Onyo Ternyata tiap bulan itu dia selalu kirim untuk keluarganya Hasil kerja keras dia untuk keluarganya Yang aku bilang di umur segitu tuh Bukan tanggung jawabnya Onyo ya Iya bener banget Umur Onyo di Ruben itu umur berapa belas tahun ya Sekarang umur 16 tahun kan Dan bukan tanggung jawab seorang Onyo Ataupun anak untuk membiayai atau memberikan Jadi tulang punggung keluarga Iya ini menurut pengakuan Onyo Tiap bulan dia mentransfer uang hasil kerjaannya Buat keluarganya yang ada di NTT Jadi selama ini banyak banget yang berspekulasi Kalo bilang Onyo itu Kecong lupa kulitnya lah Iya lupa keluarganya di kampung Ataupun Onyo itu Enggak memikirkan keluarga dia yang ada di NTT Semua itu salah Dan yang paling bikin aku Wow banget gitu ya Enak kepikiran sampai gitu Ternyata dia tuh gak Apa ngebiayain kuliah tante Wow Aku belum nonton sih kalo yang Ibu Ati ini Iya Cuma sedikit aja aku gak dapat cerita dari Raiga Kalo Onyo itu ternyata seperti ini gitu Iya Dan yang aku selalu tin juga Onyo itu ingin membiayai adik dirinya nih ya Iya Dia karena Onyo bilang Dia ngerasa ngeliat sosok adiknya ini Yang baru beberapa bulan ini Akhir berarti kan ya Iya Dia ngeliat kayak diri Onyo sendiri Onyo tuh gak pengen Nasibnya dia tuh seperti Onyo gitu Maksudnya kayak Kurang kasih sayang dan lain-lain Onyo tuh pengen dia Onyo ngebiayain dia Agar dia sukses Mungkin bisa lebih sukses lagi dari Onyo Sebegitu dewasanya Aduh gak ngerti ya Kita lihat dulu Coba cumpulkan video dari Onyo yang Pengen Membiayai adik dirinya Iya ya Karena aku liat dari dulu Nasib aku kurang bagus Nasib kecil aku kurang bagus Kayak benih perhatiin sama orang tua Aku cuman khawatirnya Ginyati Aku cuman khawatirnya sama adik dirinya Kayak adik dirinya Yang Jangan sampe nasibnya dia Jangan sampe nasibnya dia Semuanya aku Disini Onyo kasih tau Nasib dia kurang bagus Bukan gak bagus Buatnya dia masih bersyukur Sama keadaan dia yang dulu Masih kecilnya Dia berkata kata-kata kurang Itu tuh pemakaian kata yang sangat Aku bilang dewasa banget itu seorang Onyo Disini Onyo tuh bener-bener menegaskan Aku gak menyesal dengan masa lalu aku Ya Ya Gila gak sih Anak seumur gitu Kayak berpikirnya tuh bener-bener Dewasa Dan Kayak apa ya Dan bisa Ngungkapinnya tuh dengan Hati-hati ya gak sih Tadi dia saat ngomong Mau adiknya Dia tidak mau adiknya seperti dia Nasibnya tuh Dia agak berat banget Aku liatin saat mengucapin tuh kayak Ada kesedihan Ada Ada perasaan yang Disimpan sama Onyo Tapi dia Aku salutnya Kedewasaan dia Iya Gak mau kayak gitu Sampai nasibnya Ditinggalin juga semua orang tuanya Dia Gitu Karena aku dari itu gak pernah diperti Tapi Onyo juga Alhamdulillah yang bersyukur Yang bersyukur Aku dibuat Aku melimpahnya ini Aku gak dipertiin dari kecil Sekarang dibalas Sekarang dibalas sama Aku melimpah Lupa sangat berlimpah Iya Iya Bersyukur juga Onyo Cuma kurang-kurangnya Kita tetap Kita mau Bahkan aku Jadi Amin lah Udah jadi Sekarang aja Baru aku dipanggil sama mereka Baru aku disambang mereka Gimana kabarnya Loh aku misalnya Gak pernah ini berarti Wow Kasih sayang Kataunya jadi Kasih sayang Dia tuh gak pernah Dia dapat Waktu dia kecil Tapi Setelah dia dewasa Dia dapat kasih sayang Sangat bertubi-tubi banget Dari Dia bilang Tadi aku lihat KXD banget Dia ngomong Dia gak pernah diperhatiin Gak pernah disapa sama sekali Tapi setelah sekarang Baru dia disapa Sepertinya Kalo Anak kecil itu Membekas Sampai Dia gede kan ya Kalo misalnya Dapat pelakuan seperti itu Aku yakin kita-kita juga yang Mungkin yang Atau keluarga utuh Atau keluarga broken home Akan merasakan hal yang sama Saat tidak diperhatikan Waktu masih kecil Sangat membekas Sampai kita dewasa Traumanya tuh Masih ada Sebenernya Cuma Mungkin setiap anak Akan beda-beda Mencikapinya Ini Onyo bagus banget Dia sangat positif banget Dan dewasa banget Selalu dia mencik Menyikapinya Semuanya Adalah Dikit-dikit peratinanya Gini-gini Gini-gini Tapi untuk Dimanja Jarang Dibilang aku benci sama orang itu Aku gak sama sekali Gak sama sekali Aku dibilang benci Dilupain sama keluarga itu Gak sama sekali Aku kalo Dibilang benci sama mereka Aku kadang-kadang Jadi bingung Ah Padahal aku disini doain buat kalian loh Padahal aku disini sayang sama kalian loh Kalian setiap itu bilang Aku benci sama Gak lupain kalian Gini sama sekali Aku tuh sayang sama kalian disana Gak lupain Masih ada kekecewaan sebenernya Gak lupain Lu sayang sama keluarga disini Gitu 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 Ada kata-kata kekecewaan Sebenernya sama Onyo Gila Seperhatiannya Onyo Sama semua keluarganya Di NTT Masih aja Dia dibilang Kaya benci sama keluarganya Di NTT Kadang-kadang Memang gitu sih Kalau kita lagi Di atas Semua orang itu Akan mengaku keluarga Semua orang itu Akan mengaku dekat Dan Ya tiba-tiba Ya keluarga yang tadinya gak pernah nanya pun Menadap Jadi kayak Care banget Memang itu udah hukum banget Hukum alam Dan saat kita susah lah Kita bisa lihat Yang mana sih Keluarga atau teman kita Yang bener-bener sayang Sama kita Dan ini Onyo sudah Berdoa Berbuat banyak Buat keluarganya Masih aja dibilang benci Sama keluarganya Wajar Kalau dia sampai kecewa Sampai mereka Sampai mereka Sampai mereka Bilang sama ayah Buda Sampai mereka Menyakitnya Perasaan ayah Buda Di sini Onyo dirawat Di sini Onyo dirawat Di sini Onyo dirawat Dengan pulus hati Tiba-tiba disakiti Dia kan gak sangat Tidak suka Kalau dia bilang Onyo lupa sama mama Lupa sama bapak Tidak sama sekali Anak doraka Onyo Anak doraka Onyo lupain orang tua sendiri Wow Gila Salut Salut Bener-bener salut Aku omak dewasa Di sini Aku semakin melihat Onyo itu semakin dewasa Semakin manteng Yang Dulu kita ngelihatnya Anak-anak banget Sekarang itu Dari pemilihan Kata-katanya Dari Pola pikirnya dia Pola pikirnya Jangan dewasa banget Dan ada juga sih Dari BXB Yang nyirimin ke aku Capturan dari Postingan Ibunya Onyo Aku gak berani ya Ngomongin Kalau masalah ibu posting Ya Ibunya Onyo Agak Kurang enak Ngomongnya Ke Ruben Karena Postingan Ruben Tentang foto-foto Onyo Mungkin teman-teman juga Ada baca sendiri Disitu dia menuliskan Ya Intinya Disitu dia mengatakan Kalau kamu benar-benar Merawat Onyo Dari kecil Tunjukin foto-fotonya Onyo Waktu dia kecil Jangan asal nyomot Dari Instagram-nya aku Katanya Ruben Nge-crop foto itu Dan hanya Onyo Yang ditampilin Ayah Ayah Pernah di Pernah lah Dengatain sama keluarga Misalnya Kita buat gara-gara foto doang Cuma gara-gara foto Padahal foto ini Dikirim sama fans Bukan Ruben Tidak Tidak tahu Jangan Tidak tahu Dari bawah itu Keluarga dari mama Bapaknya mama lah Terus Ayah dikata-katain Kenapa dikrop Kenapa dikrop Malah lain Tidak tahu Cuma itu dapat dari fans Makanya cuma dapat foto Onyo Waktu kecil Foto Onyo langsung Masih Kecil banget lah Kadang-kadang Kayak Apa ya Kesalahpahaman Itu Komunikasi Komunikasi Dan mungkin juga Keluarga di sana Ada yang ngomporin Tidak tahu Kadang-kadang Yang ngomporin Itu yang bikin Tamar panas Mungkin ibunya Onyo Itu Dibikannya baik Gak ada niat seperti itu Cuma mungkin Ada orang Pihak ketiga Yang Membisikkan kata-kata Kurang enak Terjadilah seperti itu Mungkin sudah melihat anaknya Ya Sudah bintang Kita kan Kayak Temu Pedil Ayat dapat Ayat upload Cuma-cuma Dengatain sama dia Pokoknya juga Pengen ngomong Itu sudah buat tarifin Senangnya gak gini loh Ini aslinya Kayak gini loh Ceritanya Gak gitu ceritanya Dengerin dulu Jangan marah-marah dulu Dengerin ceritanya Gimana Ini benarnya Pokoknya Selalu fokus sama Hal-hal yang positif Udah yang kayak gitu Gak apa Buat pelajaran aja Bahwa memang Gak semua orang tuh Bisa baik sama kita Bisa menerima Keberhasilan kita Tapi Ayat tadi Onyo saya bilang sama Anti Yang penting Fokus sama Hal-hal yang baik Fokus sama kehidupan kami Bener-bener Bener-bener Yang harus dilakukan sama Onyo Ya Tujuh sih aku masukkan Buat Onyo Untuk anak seumur Onyo memang perlu kita kasih Masukan yang positif-positif Untuk Onyo berpikir Lebih positif Ini anti Bagus banget Ngasih nasihatnya Dan Bener-bener ngasih semangat Ya Untuk Onyo selalu fokus sama Tujuan Karena tujuan Onyo Pengen jadi artis penyanyi Sekarang Alhamdulillah Tercapai Tujuan Onyo Yang bener-bener katanya tadi Tidak semua orang Suka akan Ketikasan kita Ya Dan Itu dia semakin tinggi pohon Angin pun akan semakin kencang Berhapak gitu ya Semoga Onyo dari Pembicaraannya dapat mengambil Likmahnya Mungkin Onyo juga bisa curhat di sini Mudah-mudahan juga dengan Adanya glorifikasi ini Semua jadi Clear ya kan Beres ini Tidak ada lagi kayak Apa namanya Salah-salah Praduga Ya Mungkin buat Fan-fan skarpitan Yang gak tahu Onyo selama ini Ngejudge Onyo Kayak gimana benci Sama keluarganya Atau apa Mungkin harus nonton video Kalau kita kasih Onyo ini Gimana Onyo berjuang Untuk keluarganya Gimana Onyo berjuang Untuk Adik dirinya Buat tantenya Pokoknya Semua keluarganya DT Gimana Onyo itu Sebenarnya berjuang Tanpa kalian tahu Semuanya Onyo itu memang Sudah ngelakuin Yang terbaik banget Buat keluarganya Tanpa diumirkan Diri dia sendiri Itu dia Itu aku salutnya Sama Onyo Anak sekecil ini Berpikirannya Sangat dewasa Mungkin anak-anak yang Lebih jauh dewasa Dari Onyo Mungkin udah yang umur 25an Ke atas Pola pikirnya Seperti Onyo Tentu berpikir untuk Membahagiakan Seluruh anggota Guarannya Bukan anggota ini Tapi seluruh anggota Guarannya Pengen dia bahagiakan Dengan cara yang Ya inilah caranya Yang sedih laku ini Aku salut Semoga memang Onyo Masalahnya cepat selesai Ini masalah intern keluarga Sebenernya Ya Hanya keluarga aja lah Yang bisa menyelesaikan Ini komunikasi keluarga Ya Ibunya Onyo Bapaknya Keluarga Onsu Onyo sendiri Mungkin Mungkin ya Akan lebih baik Berbicara satu meja Iya Mereka aja Berkeluh kesah lah semua Bercerita tentang Isi hatinya Kehendak hatinya Mau seperti apa Dan aku harap si Onyo Lebih dewasa lagi Dan aku yakin Onyo Lebih legowo lagi Orangnya Dari Kata-katanya keluarga Sangat legowo Sebenernya Anaknya Tapi mungkin kekecewaan itu Ada dalam diri manusia Ya pasti itu wajar Iya Dan Aku cuma bilang sih Hubungan orang tua Yang divorce Itu memang Berakibat Berhadap anak Gimanapun Pasti anak lah yang Anak merasakan Susahnya sakitnya Dari hubungan orang tua Yang divorce Tapi ya Kita gak bisa Menghakimi orang tua kita Kita taruh sayang Kedua orang tua kita Seperti Onyo bilang Onyo sayang ketua-duanya Gak ada rasa benci Kita juga mungkin bisa belajar Sedikit dari Klarifikasi Onyo ini Dari kerewasaannya Onyo Buat kita semua belajar Buat saling mencintai Saling menghargai Dan saling berpikir positif Yes Bener banget Next episode kita akan Ngebahas tentang Ayah Ruben Dan Ayah Feldy Beto Buat episode selanjutnya Buat teman-teman yang belum subscribe Tolong di subscribe Tolong di subscribe channel ini Kikriya Dan lanjutnya Jangan lupa juga Jangan lupa juga Jangan lupa untuk di share Semua sosial media kalian Sampai ketemu di video selanjutnya Bye 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 bye